Nah guys jadi ini rumah yang tingkatnya namanya Kalgari Mas ya kalau dari Kalgari tuh wow keren disini sama kotak-kotak itu minimalis warna cednya juga sama nih lihat ukurannya ada disini ukurannya 6048 jadi luas bangunannya agak lebih lebih besar ya luasnya sama 65x12 dua kamar tidur dua kamar mandi satu ruang tamu satu karpot yoi kita coba lihat ke dalam nah pintunya sama semua dan kita pas masuk ke dalam udah langsung ada tangga menuju ke atas Wow keren nah ini ruang tengahnya duang tahunnya gede juga nih karena enggak ada kamar di bawah ya Oh iya bener-bener langsung kamar mandi nah iya kalau untuk nama kamar lagi bisa dibelakang Oh di sini ya cuman memang agak sempit dengan khususnya sepingnya luas ya dia pas masuk ke dalam itu langsung tangga sama ruang tengah cuy jadi nggak ada kamar sini ini khusus untuk santai-santai tuh luas banget anjir masuk ke sini langsung ada kamar mandi tuh jadi kalau ada tamu kamarnya ini ada wastafel juga Hai Twitter bakal dikasih pintu nah ini belakangnya nih cik kita lihat nah ini tempat cuci-cuci nggak jauh beda sama yang sama yang sebelah sana dan sepertinya tapi tamannya ini lebih gede cuy ini bisa sih dibikin kamar anak yang cuil kalau enggak ruangan kerja gitu bisa nih ditutup pengen taman segini aja lah tuh gede banget sini kamar eh kamar gede banget ini Hai kelihatannya kotak-kotak gitu kayak ih eh kayaknya kecil adalah tapi pas masuk Wow gokil cuy Hai sumpah keren banget ini Ayo kita coba ke atas ya Nih dari pintu utama langsung ke atas Hai itu bakal tembok bukan kaca kalau tembok hai 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 Wah ini kamar langsung masuk Hai jadi nih bonusnya tuh setiap kamar lu bakal dapat AC cuy ACnya Daikin Hai wah kamarnya lumayan gede sepertinya tiga tiga kali tiga kali ya kayaknya Hai terus ada tempat untuk pakaian sama ini memang rumah contoh sama Iya sama buat kerja Oh yang kayak gini enggak dapet ya Oh oke tulisan ini berarti nggak include Hai ini kamar keduanya kamar anak kamar anak wah lucu juga kamar pink iya tergantung latanya sama ini Hai keren keren sebenarnya banyak rangkaian bisa di belakai untuk rumah-rumah tumbuh kayak gini salah satunya dibangun dibangun dibelakang yang kedua kita bikin overstep overstep itu jadi lantai kedua itu agak memanjang kedepan nantinya kedepannya sini ya tapi setelah lepas dari developer itu setelah lepas dari developernya gimana tuh prosesnya setelah diserah terimakan semuanya sampai semuanya udah terjual gitu paling maksimal sekitar 3-4 tahun mungkin Oh baru bisa di Renov Oh jadi 3-4 tahun kita bisa Renov ini di depan sini karena gimana klaster itu depannya nggak bisa diubah kami tetap asyik kalau kongert gua itu keren sih tanggalnya juga nggak gede-gede banget sih nggak makan dompet nggak lah bos Coknya dia bikin Terus buat sinar cahaya matahari jendelanya juga enak, disini jendela Jadi sirkulasi lebih enak, tidak terlalu panas Cukup lah di bawah luasan sama di dapur Indennya berapa lama mas? Indennya berapa lama? Disini 2 tahun Oh 2 tahun Tapi hitung-hitung kan kita sambil menabur sambil berinvestasi Dari uang kita juga gak tau kemana nantinya Atasnya baju ringan ya? Iya Atasnya baju ringan Tempoknya isi ya? Tempok 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 Kalau ini harga casenya berapa? Ini 400 Ini 380an Tuh 380an harga casenya Udah dapet rumah 2 tingkat Set keren juga ya Kita kan belum boleh terses Dan dulu Inden 2 tahun Ya ya Tapi selama misalnya Kalau rumahnya udah jadi duluan Kita mau pinjam pakai 2 tahun Gimana? Jadi misalkan kalau rumahnya kan kita seterah terima 2 tahun Tapi sebelum sampai 2 tahun Apabila rumahnya udah jadi Itu bisa aja Kita udah tempatin langsung Oh Karena 2 tahun lah ya Setahun 8 bulan sih biasa Nah Karena gini tuh Bukan masalah Gimana ini ya Karena ini luasannya juga Itu yang menjadi salah satu faktor niap Yang ngambilnya 2 tahun Nah karena Dia mau bangun lagi yang namanya jalan Sama Fasilitasnya itu kan membutuhkan waktu Sebenarnya itu yang paling lama Infrastruktur Nah itu Luas 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 Iya lumayan Belakang jadiin dapur Beja nakal aja Sama dapur Jadi enak Kalau ada tamu masaknya Pak Kamarnya udah aja di atas Kamarnya 2 di atas Ini bakal jadi ada pintunya kan mas Iya ada pintu Nah ini yang hijau-hijau Ini udah di booking ya Udah dibeli sama orang Ini masih ada keluhan 33-31 Oh iya biru itu tingkat ya Iya Yang biru tingkat Yang kuning tuh Yang kayak Yang gak tingkat Yang satu lantai Sisa Banyak ya Apa yang satu lantai Tinggal tiga Tinggal tiga Tinggal tiga nih yang dua lantai nih Buruan deh loh Sini Hehehe Luas tananya sama Cuma keliatannya Gede gitu Gak karena dia gak banyak sepan Karena gak banyak sepan Nah harganya pun sebenernya gak terlalu beda jauh Dari 284 sama 384 Cuman 100 Iya Ngambil yang tingkat aja Gak Gak bisa renovasi 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 Harganya gak beda jauh ya bener 200 284 284 384 Iya Beda 100 Tapi dapet dua tingkat Tahap dua itu Belum dibangun masih kosong semua Tahap satu pun sebenernan masih belum terjual habis Tahap satu udah terjual habis Tahap satu udah terjual habis Tahap satu udah terjual habis Karena itu yang pertama itu harga memori Ini Cittafill Cittafill Nah ini dia Cittafill itu ada di Ada di mana Jalan Jalan Parung Panjang Jalan Sudamanik ya Jagabaya Jadi itu ada di Jagabaya Kecamatan Parung Panjang Bogor ya Buset Bogor cuy ini Masuknya ke Bogor ya Kabupaten Bogor kan ini Jawa Barat Ya Nah ini dia Kita lihat Lewat satelit nih Nah Disini tuh Masih hijau banget Karena emang Apa ya Emang Gak banyak Gak banyak perumahan Masih belum banyak perumahan Jadi Menurut gua tempatnya bakal adem nih Cittafill ini Adem Terus ya Pasti gak 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 kena banjir Karena ini dataran tinggi cuy Parung Panjang itu dataran tinggi Dan kita lihat Kalau misalnya ke Stasiun Parung Panjang Oke Kita lihat dulu nih kan ada beberapa foto Pembangunannya nih Nah Oh jadi udah ada beberapa proses pembangunannya Kita bilis Kita bisa lihat disini Ini Mungkin Gambar Apa ya Ya bakal kayak gini lah Jadinya itu Apaan sih Kayaknya tempat tongkrongnya gitu Oh ini udah naruh fondasi Oh ini rumahnya Tapi ini rumah yang tingkatnya ya Bukan yang rumah kita bahas Dan Ya Nah gitu lah Masih Banyak banget Apa Kosong Belum Banyak dibangun Dan ini baru bikin jalan kayaknya Tuh cuy Oh iya baru bikin jalan Berarti nih project ini Emang baru banget mau dibuat ya Tapi tahap satunya udah sold loh Gokil ya Dan ini dari Greenwood Greenwood Perusahaannya Developernya Greenwood Terus kita bakal ngeliat Apanya ya Kita bakal ngeliat Misalnya nih ke Dari sini ke stasiun Yang terdekat gitu stasiun parung panjang lah ya Kita tulis coba Stasiun Parung Panjang Katanya kan 10 menit Dari stasiun parung panjang Dan ya Ini dia Oke 15 menit lah cuy Wah 8,4 kg Jadi masih lumayan Lumayan apa ya Lumayan agak jauh cuy Kalian bisa lihat Nah disini Tuh Disini sekitar 15 menit 8,4 kg Dan Oke Terus kalo misalnya ke mall gitu Ke mall ya kan Misalnya mall Sumarecon lah ya Eh jangan Ion kali Yang deket-deket sana Aeon BSD Lihat Nah ini Sekitar 37 menit ya Masih Masih oke lah Masih oke Terus ini bakal direncana pembangunan sih Kayaknya Katanya Rencana pembangunan pintu tol Jadi ya Mungkin Nanti Setelah beberapa Tahun ke depan Bakal jadi tuh Katanya sih akhir tahun ini Tolnya jadi Coba kalo ke Sumarecon Sejauh apa Sumarecon Oke Sumarecon ya sekitar Oh my god Sumarecon sekitar 23 km Dan hampir sejam cuy Jadi ya lumayan jauh lah ya Tengah 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 Banyak fasilitas-fasilitas kayak library, multifunction, hall, jogging track, gazebo, basketball court, playground, commercial area, kayak roko-roko gitu Semoga kalian suka sama videonya, semoga kalian suka sama rumahnya Jangan lupa untuk kontak nomor yang di bawah kalau kalian mau bertanya-tanya atau pesan-pesan atau mau booking sekalian langsung beli ya oke lah Dan ya jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ini channel baru tentang perumahan Jadi ya gue bakal bikin video tentang rumah-rumah, hunting rumah cuy Jangan lupa yoi, selalu hunting rumah dan selalu jaga setan kalian Bye-bye